Halo, kembali lagi bersama saya, Adam Adil Sasmita dalam newsletter Game Developer ID. Hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-27, di mana kita akan membacakan ada kabar apa saja yang terjadi di industri game kita selama seminggu kebelakang. Seperti biasa, akan ada artikel, ada rilis game, ada event, dan pengumuman-pengumuman lainnya yang terjadi di industri game kita. Yuk, kita lihat yuk, newsletter ke-27. Oke, yang pertama, ini ada artikel yang menurut aku menarik banget, ditulis oleh Alexander Kuznetsov. Nah, dia bikin panduan buat teman-teman yang pengen membuat 3D modeling, 3D karakter. Jadi, di sini ada mulai dari basicnya, modelingnya, mapping, tekstur, lighting, detailing, Wah, sampai ke bawah ini ada banyak sekalian berkaitan dengan 3D. Jadi, ini bagus banget nih buat teman-teman yang lagi belajar mau bikin game 3D. Buat 3D artis, bisa jadikan artikel ini sebagai panduannya. Oke, ini artikel yang rilis. Next, kita ada event. Event pertama, ini datangnya dari Agi, berkarya sama dengan Google Developers dan juga game developer Bandung, komunitas game dev Bandung, mengadakan namanya Indie Game Night. Ini merupakan acara yang nanti ada webinars-nya, lalu ada pitching session-nya, dan ada networking-nya. Nah, pitching-nya ini juga menarik. Kenapa? Karena kamu akan pitching langsung ke orang-orang expert dari Google untuk nanti dapat feedback dari mulai gameplay-nya, monetisasinya, distribution-nya, dan lain sebagainya. Jadi, wajib banget buat kamu yang sudah punya game atau mungkin masih early access, itu pitching di acara ini, at least bisa kenalan sama orang Google. Jadi, jangan lupa segera mendaftar. Ini acaranya hari Kamis, tanggal 4 Februari. Buat yang mau pitching, pendaftarannya ditutup tanggal 1. Oke, itu. Next, ada juga meeting, tapi ini sudah, bukan meeting, event. Tapi ini sudah lewat ya. Ada nonton bareng GDC Vault. Ini design by the numbers, testing data for goods. Ini pembicaraan Evan Lossi. Jadi, ini harus daftar ya, teman-teman ya. Tapi nanti bisa nobar, GDC Vault. Ini sebulan sekali juga oleh AGI. Oke, next. Kita ke release. Ada release apa? Yang pertama mungkin release-nya adalah ini. Game VR, Virtual Reality Gong Bali VR. Ini isinya adalah alat musik tradisional dari Bali yang dibuat dalam bentuk VR. Ini, kita apakah ada videonya? Oh, ini gambar-gambarnya ya. Ini ya, alat musik-alat musiknya Bali. Aku jadi ingat, kenapa? Karena game pertama yang aku bikin untuk masuk ke industri game, dulu banget itu adalah judulnya Gamalan Player. Aku bikin buat Nokia Simbian waktu itu. Bikin game yang kayak gini, main gamelan, tapi di handphone. Ada gong-nya, ada bonang-nya, ada sarong-nya, dan segala macem. Jadi, ngeliat ini nostalgia juga ya. Dan ini lebih keren lagi, bikinnya di VR. Oke, next. Ada, masih di release, ada game Good Shepherd, tiri puzzle dari Anua Interactive. Kita liat yuk, ini ada videonya. Ini didaftarkan pre-register ya. Berarti ini adalah early access. Teman-teman silahkan daftar. Ini game bergenre puzzle, bertema domba. Oh, ini kita masuk-masukin domba ke kandang. Pemilihan warnanya pastel-pastel lucu gitu ya, dan environment-nya low poly, 3D low poly. Oh, ini ada apanya? Oh, ada yang harus dikeluarin. Oke. lagunya ini ya, sangat, sangat calming ya. Kenapa ini dia? Udah gugup, gugup. Oh, jadi ini ya, ceritanya simulasi jadi penggembala domba. Masuk-masukin domba ke dalam kandang. gambarnya gemes. Ada dogonya. Oke, good shepherd dari Anon Directive. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau cobain, ini bisa pakai, yang pakai Google Android ya, jelas ya, bisa daftar ke sini, buat pre-register ya. Oke, itu dari release. next ada luangan pekerjaan. Yang pertama ini ada luangan pekerjaan, dicari full-time programmer. Dari iokreasi.com ini adalah yang bisa menggunakan Unity. Jadi teman-teman, silakan, kalau bisa ngoding pakai Unity, boleh apply ke sini untuk jadi programmer. Oke, ini ya, ada di Facebooknya game dev ID Jobhan. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana dan klik. next ada lagi luangan pekerjaan. Kali ini dicari senior game artis untuk Allegrium. Nah, buat yang belum tahu, Allegrium itu salah satu casual game developer di Indonesia yang cukup sukses ya. Waktu itu, kalau nggak salah, game paling suksesnya yang mungkin teman-teman pada mainin adalah Icon Pop Quiz. Terus, ada apa lagi ya? Cukup banyak game-gamenya yang sukses. Nah, ini dicari senior game artis untuk di Surabaya. Aku baru tahu, kalau di Surabaya ada Allegrium. Soalnya selaku kantornya di Jakarta. Mungkin karena work from home kali ya. Oke, dicari ini nanti yang membuat aset yang bisa pakai ilustrasi 2D ya ini. Illustrator Photoshop. nggak ada yang blender. It's a plus. Jadi, silakan teman-teman apply. Ada di link in-nya apa ini? Ntar, klik aja dari link-nya ini ya. Game Dev ID. Oke, sekarang ada info lainnya. Info lainnya yang pertama adalah kalau ada yang teman-teman ada yang tahu ada namanya DICE Awards. Nah, ini merupakan awards yang cukup bergengsi di mana biasanya game-game papan atas nih. Kayak di sini ada Outstanding Achievement in Animation. Ini memang fokusnya lebih ke visualnya ya. Arts-nya. Ada Final Fantasy, Last of Arts, Spider-Man yang baru. Terus, ada Hades. Terus, kemudian ini ada karakternya juga ada yang masuk di sini. Last of Us 2, ada dua karakter masuk. Musiknya, terus ada ini masih audio desainnya. Story. Ini Hades, banyak banget di sini Hades. Alma, Last of Us. Ghost of Tsushima juga nih. Ini Technical Achievement-nya. Terus, ada apa lagi Action Game of the Year. Adventure Chap. Nah, ini Family Game of the Year. Ada Animal Crossing. Ada Astro Playroom yang baru nih. Ada Fall Guys. Kemudian, ini ada Game Fighting of the Year. Racing Game of the Year. RPG of the Year. Ini ada Cyberpunk masuk sini. Kemudian, Sports Games of the Year. Ini Strategy Simulation. Crusader Kings 3. Microsoft Flight Simulator. Terus, Immersive Reality Technical Achievement. Ini Half-Life yang baru ya. Oke, kemudian Immersive Reality Game of the Year. Ini ada macam-macam ya. Half-Life masuk lagi. Nah, ini yang penting. Ada Outstanding Achievement for an Independent Game. Satu-satunya game dari Southeast Asia. Yang masuk list ini adalah dari Indonesia. Which is Coffee Talk. Karya Toge Production yang dipublish oleh Cruise Game Worldwide. Ini keren banget ya. Congrats, disini ada produsernya Andri. Creative Direct-nya Chris. Game Direct-nya Fahmi. Dan sebenarnya masih banyak crew lainnya ya. Yang nggak ditulis disini. Jadi, congrats buat teman-teman Toge. Ini keren banget. Dan membanggakan banget ya. Moga tahun depan bisa lebih banyak lagi game dari Indonesia, Southeast Asia yang masuk ke sini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Masih banyak listnya disini. Oke, terakhir informasi aja teman-teman. Selamat ngejam. Karena sekarang sedang berjalan global game jam di 4 site di Indonesia. Ada di Bali, di Jawa Timur, di Tangerang, dan di Jakarta. Ini adalah Indonesia Global Game Jam Jakarta. Semoga have fun, bisa belajar, dan bisa seru-seruan di kala pandemi ngejam online bareng-bareng. Oke, itu untuk newsletter pada minggu kali ini. Kalau kamu punya kabar berita apapun terkait industri game yang kamu pengen share, bisa mention twitternya game developer ID, atau bisa submit di form yang ada di game developer.id. Tinggal kamu isi aja di situ. Aku ada rilis berita, aku ada event, ada artikel. Nanti bakal masukkan newsletter berikutnya. Oke, sampai sini video kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.